Jenis penyakit busuk-busukan pada tanaman cabai sebenarnya disebabkan bukan hanya satu jenis jamur saja. Tapi, yang paling banyak mendatangkan penyakit adalah jamur Pithopthora. Akibat satu jamur ini, gejala penyakit bisa muncul pada semua bagian tanaman, bisa pada akar, batang, atau buah. Infeksi pada bibit menyebabkan rebah kecambah atau rebah semai. Pada tanaman yang lebih tua, infeksi sering terjadi pertama kali pada pangkal batang, sehingga disebut sebagai busuk pangkal batang. Bagian akar yang terinfeksi menimbulkan gejala bercak seperti bekas tersiram air dan berubah warna menjadi coklat. Sementara busuk buah sering terjadi terutama pada buah yang bersentuhan dengan tanah. Pada buah terlihat busuk basah berwarna krem, dan pada bagian yang terinfeksi tertutup lapisan seperti cendawan putih. Buah yang terinfeksi menjadi layu, namun umumnya tidak gugur. Dan bila menginfeksi daun, menimbulkan gejala busuk melingkar dengan tepi coklat dan pusat berwarna coklat. Bintik daun berwarna bulat kecil tidak beraturan dan membesar seiring waktu. Penyebarannya, selain akibat dari kelembaban, tidak adanya rotasi tanaman, pupuk terlalu tinggi, dan pupuk kandang yang tidak matang, penyebarannya juga bisa akibat ada banyak nematoda. Nematoda menyerang tanaman menyebabkan luka kecil sehingga menjadi pintu gerbang bagi pitopetora. Kalau sudah terlanjur tanam, yang perlu dilakukan hanya melakukan pengendalian dengan fungisida kimia. Rolling antara fungisida sistemik dan kontak Fungisida sistemik untuk mencegah jamur dari dalam, dan fungisida kontak untuk membunuh jamur secara langsung. Berikut ini, beberapa rekomendasi produknya. Pertama dengan bahan aktif Simoxanil. Bahan aktif Simoxanil bekerja secara sistemik pada tanaman. Rekomendasi produknya untuk cabai adalah nicesil, dengan 50% Simoxanil. Dosisnya untuk cabai 1 atau 2 gram per liter. Kemasan 400 gram harganya Rp60.000. Kedua dengan bahan aktif dimetomorf. Bahan aktif ini bisa juragan temukan pada fungisida akrobat dengan 50% dimetomorf. Dalam prakteknya, penggunaan bahan aktif ini dapat dicampur dengan bahan aktif lain, yaitu azoksis trobin. Dengan catatan bukan yang ada golongan triazolnya. Campuran ini bisa digunakan untuk fase vegetatif, karena tidak termasuk golongan triazol yang bila diaplikasikan pada fase vegetatif akan membuat tanaman menjadi kerdil. Dosis yang disarankan untuk mencegah busuk batang adalah 2 atau 4 gram per liter. 40 gram fungisida sistemik ini harganya sekitar Rp36.000. Bahan aktif selanjutnya adalah propamokar. Propamokar bisa juragan temukan pada fungisida prefikur. Dosis pemakaiannya 3 atau 6 mili per liter. Cara kerjanya sistemik untuk mencegah dan mengatasi penyakit. Boleh diaplikasikan secara semprot atau kocor. Bahan aktif ini juga cocok untuk juragan gunakan sebagai fungisida perlakuan benih sebelum semai. Ataupun untuk pengendalian OPT selama bibit masih dipersemayan. Bila digunakan sebagai perlakuan benih dosisnya 1,5-2 mili per liter. Diberikan dengan cara siram pada waktu sebar, bukan dengan cara semprot agar secara sistemik masuk lewat akar. Harganya sekitar Rp33.000 per kemasan 100 mili. Bahan aktif keempat di venokonazole Memang tidak bisa digunakan pada fase vegetatif. Tapi, di antara bahan aktif golongan azol lainnya, di venokonazole adalah yang paling aman. Tidak lupa, ZPT di dalamnya juga akan membantu daun tanaman menjadi lebih hijau pada fase generatif. Bahan aktif di venokonazole juga termasuk bahan aktif yang kuat untuk pengendalian jamur dengan cara kocor. Resiko resistensinya juga sedang, tidak terlalu berbahaya dalam beberapa kali aplikasi. Contoh produknya adalah fungisida skor 250 isi buatan shentai yang harganya sekitar Rp46.000 per kemasan 80 mili. Untuk tanaman cabai, dosis pemakaiannya 0,5 mili per liter. Pada tanaman hortikultura lainnya, dosisnya juga hampir sama. Rekomendasi bahan aktif kontak adalah propinet. Antracol merupakan fungisida bahan aktif propinet 70% generasi baru, karena sudah dilengkapi dengan unsur zinc. Di mana fungsi dari zinc ini dapat membantu proses pengeluaran bunga dan buah. Selain itu, zinc juga bisa berfungsi sebagai pencegah terjadinya kekurangan nutrisi pada tanaman. Harga fungisida ini sekitar Rp40.000. Dosis penggunaannya 2 gram per liter air. Antracol sangat tepat untuk tindakan preventif atau pencegahan. Akan tetapi, fungisida ini kurang efektif digunakan apabila tanaman telah terinfeksi jamur. Dalam prakteknya, penggunaan bahan aktif ini biasanya diberikan pada tanaman yang masih muda. Fungisida kontak selanjutnya adalah Klorotalonil Refus Opti memiliki 2 bahan aktif, yaitu mandipropamid 40 gram per liter dan klorotalonil 400 gram per liter. Refus Opti sebenarnya bekerja secara sistemik dan kontak pada tanaman. Bisa mencegah dan bisa juga mengendalikan. 250 mili fungisida ini harganya sekitar Rp100.000. Untuk dosis pemakaiannya dalam mencegah busuk batang cabai, gunakan 2,5 atau 4 mili per liter. Bahan aktif kontak yang mengandung zinc selain propinep adalah ziram. Bahan aktif ziram ada di fungisida zivlo sebanyak 90 persen, yang masuk golongan dimetil di tiokarbamat. Dosis penggunaannya 1 atau 2 gram per liter. Keuntungan lain yang bisa didapat dari fungisida ini, sifatnya juga repellent terhadap hamat tikus. Kalau digunakan sebagai perlakuan benih atau dengan cara kocor tidak bisa. Harganya relatif lebih murah dibanding fungisida kontak lainnya. Resiko terjadinya resistensi juga paling rendah dibanding fungisida lainnya. Harganya cukup murah, hanya Rp20.000 saja per kemasan 200 gram. Dithen biru juga merupakan fungisida protektif, yang efektif digunakan untuk pencegahan serangan penyakit. Bahan aktifnya adalah mankozeb 80 persen. Lebih tinggi dari kandungan mankozeb yang ada pada curzate, ridomil, atau Bion M, 80 persen itu terdiri dari mangan 16 persen, zinc 2 persen, dan 62 persen etilenebis di tiokarbamat. Fungisida dinhen ini juga bisa keriting daun cabai yang disertai dengan bercak, lalu kuning dan gugur. Satu kilogram ditane saat ini harganya sekitar Rp140.000. Dosis penggunaan yang disarankan adalah 6 gram per liter air. 8 bahan aktif yang sudah dijelaskan tadi ada yang termasuk sistemik, ada juga yang kontak. Untuk mengatasi gejala pitoptora secara kocor, saya sarankan pakai bahan aktif yang kuat sekalian, yaitu divenokonazole. Sebenarnya boleh saja pakai azoksystrobin, tapi resiko resistensinya lebih tinggi dari divenokonazole. Kalau digunakan sekali-kali tidak masalah. Beberapa bahan aktif kontak tadi ada yang mengandung zinc. Ada keunggulannya pada daun nanti, dan pemulihan daun untuk menjadi hijau kembali juga akan lebih cepat dengan zinc. Aplikasinya silakan juragan selang-seling. Penyemprotan fungisida dapat dilakukan ketika intensitas serangan busuk batang melewati ambang kendali. Gunakan maksimal 2 atau 3 jenis fungisida dengan bahan aktif berbeda. Sebaiknya, lakukan penyemprotan di pagi hari dengan interval setiap 2 atau 3 hari sekali. Kiranya itu saja dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menonton!